Rahasia 180 Patung Masjilid 20 Waktu bocah Bisulan itu menoleh dan bertanya, lihat apa mendadak telapak tangan Kiameng yang memegang pundak orang terus menebas tenggorokan orang. Karena tidak sempat mengelak, kontan leher si Bisulan tertebas cepat. Ia hanya sempat bersuara kaget terus roboh terjungkal. Ia tidak dapat bergerak lagi, sebab tebasan telapak tangan Su Kiameng itu telah mematahkan tulang kerongkongannya. Cepat Kiameng mengangkat tubuh orang dan dibawa lari ke suatu tempat ketinggian di sekitar situ. Setelah mencapai tempat tujuan, ia taruh bocah Bisulan itu di tanah, diamat-amatinya wajah orang dengan cermat, lalu ia menyingkap kedok tipis yang menutup muka orang. Maka terlihatlah dengan jelas, bocah Bisulan itu ternyata seorang pemuda yang berwajah gagah dan tangkas. Kiameng tidak mengenalnya, ia coba menggeledah lagi badan orang, hasilnya tidak menemukan sesuatu benda yang dapat membuktikan siapa asal-usul pemuda ini. Segera ia buka baju dan sepatu lawan dan mulai menyamar. Hanya sebentar saja sudah berubah menjadi bocah penjajah peranganan yang kurisan itu. Lalu ia jinjing keranjang makanan orang dan meneruskan perjalanan ke tanah pekuburan sana. Hanya sebentar saja ia sudah sampai di tempat tujuan. Ia coba memandang sekelilingnya, yang ada cuma makam belaka tanpa bayangan seorang pun. Diam-diam ia membatin, saat itu musuh yang sembunyi di sekitar situ tidak tahu kapan dirinya akan pulang ke Bulim Tehcoh, Maka kalau musuh menunggunya di tempat pekuburan ini, mestinya mereka sembunyi di dalam salah sebuah pekuburan. Lantai di kuburan manakah musuh bersembunyi? Besar kecil makam yang berada di tanah pekuburan umum ini tidak kurang dari 500 buah dengan sendirinya Kiameng tidak dapat menggeledahnya satu demi satu. Apalagi jika ia mencarinya secara. Demikian tentu rahasia penyamarannya akan terbongkar. Sebab itulah setiba di pekuburan itu segera berteriak, Ubi goreng! Ye uca kue, kacang goreng! Semua masih hangat gurih dan renyah sembari menawarkan jajanannya. Ia terus menuju ke tengah tanah pekuburan itu, mendadak terdengar suara beluk sekali, Batu nisan sebuah makam di sebelah kiri mendadak amruk, lalu sebuah kepala orang tua yang bengis, menongol dari lubang kubur serta menegur dengan kurang senang poa cilik, kamu main gila apalagi Kiameng terbahak, jawabnya, haha, aku kan lagi menjual kacang goreng. Kacang gorengku masih hangat, gurih dan renyah, aku pikir kawanan setan dan arwah gentayangan di makam umum ini pun ingin makan kacang gorengku, sembari bicara Kiameng terus mendekati lubang kubur itu. Ada berita apa yang kau peroleh? Tanya si kakek muka bengis. Bicaralah di dalam nanti, kata Kiameng. Tanpa bicara lagi si kakek lantas mengeret ke dalam kubur. Kiameng pun berjongkok dan menerobos ke dalam. Terlihat luas ruang kubur itu ada 3x5 meter di bawah tanah, di dalam situ ada sebuah pelita minyak. Kecuali orang tua bermuka bengis tadi masih duduk meringkuk di situ dan orang sastrawan setengah baya dengan dandanan yang aneh. Sekilas pandang dan mengetahui siapa mereka diang-diam Kiameng terkejut, pikirnya, hektometer, kiranya kedua keparat ini, kedua orang ini berjuluk Losan Xiangmi yang atau sepasang bencong dari Losan. Lotoa atau si kakek bernama Ubun Pin, Loji atau yang kedua bernama Ubun Giyok. Keduanya adalah saudara sekandung, namun tidak normal pertumbuhan fisik mereka sehingga Lotoa suka berubah menjadi lelaki dan Loji bisa berubah menjadi perempuan hubungan antara keduanya pun kurang beres. Namun mereka memiliki kungfu yang tinggi, senjata rahasia jarum berbisa terlebih lihai. Mereka pernah muncul di Bulim Tehcoh, maka Kiameng kenal mereka. Sekarang dengan cepat Kiameng sedang menimang-nimang keadaan, jika dirinya mendadak turun tangan, untuk membinasakan kakek bermuka bengis ini jelas tidak sulit tapi jarum berbisa Losan Xiangmi yang bisa menyamber cepat luar biasa di ruang kuburan yang sempit ini tentu sangat sulit menghindari jarum berbisa mereka. Lantas apa daya? Karena kungfunya tinggi dan yali besar, ia pikir setelah masuk ke dalam makam baru akan merobohkan musuh secara mendadak. Namun sama sekali tak terpikir bahwa dua orang musuh lain ternyata adalah tokoh ternama dengan jarum berbisa yang lihai itu, sebab itulah ia agak menyesal. Tahu begitu, sebelum masuk ke dalam makam tentu si kakek bermuka bengis itu sudah dibereskan dulu, habis itu cukup menunggu saja di mulut makam dan Losan Xiangmi yang dapat dikubur hidup-hidup di situ. Kini terpaksa ia tidak berani sembarangan bertindak melainkan hanya ikut duduk di situ bersama si kakek berwajah bengis. Tapi baru saja duduk, Ubon Pin lantas buka suara, Poa Cilik, kenapa batu kuburan tidak kau tutup kiameng mengiakan perlahan dan berbangkit lagi untuk menutup batu nisan. Pada kesempatan itu sebenarnya ia dapat kabur keluar makam, namun dia tidak bertindak demikian, ia bertekad tetap menyamar sebagai Poa Cilik dengan harapan akan mengetahui apa tujuan keempat lawan ini mengeram di dalam makam ini, sebab ia menarik kesimpulan keempat orang inilah yang membakar bulim teh cokh. Setelah merapatkan batu nisan kuburan, kiameng mundur kembali dan duduk di tempat tadi. Ubon Pin lantas tanya lagi, apakah kau lihat di luar sana, Poa Cilik kiameng menaruh keranjang makanan di lantai lalu menjawab, aku lihat orang yang sedang kita tunggu itu. Losan Xiangmi yang dan si kakek bermuka bengis tersentak bangkit, berbareng mereka tanya, su kiameng maksudmu betul, bocah itu sudah pulang, tutur kiameng. Dia pulang sendirian tanya si kakek. Ya, pulang sendirian, kembali kiameng mengangguk. Dan sekarang dia berada di mana tanya Ubon Pin lagi. Kiameng sengaja jual mahal, setelah merandek sejenak batu menjawab perlahan, jangan tergesa-gesa, biar aku tuturkan dengan perlahan, bila mana malam tiba, Ubon Pin suka berubah menjadi lelaki perkasa, wataknya menjadi agak kasar, perkataan kiameng membuatnya tidak sabar, teriaknya, keparat, pakai bicara perlahan segala. Apa kamu tidak kuatir 40 ribu tahil perak itu akan terbang meninggalkan kita justru karena tidak mungkin terbang, maka aku minta kalian bersabar sebentar, ujar kiameng dengan tertawa. Ubon Giyok tertawa ngikik, ucapnya dengan suara yang dibuat lembut, poa cilik, ayolah jangan jual mahal lagi. Apa benar kau lihat su kiameng itu sudah pulang meski bentuknya kelihatan banci, betapapun unsur keliayanya terlebih kuat, maka suara lembutnya yang dibuat-buat terasa memuakan bagi pendengarnya. kiameng juga merinding, tapi ia berlagak bangor dan meliriknya sekejap sambil berucap, tidak cuma melihatnya saja, bahkan aku bicara dengan dia, melihat kiameng tidak mau bicara terus terang, si kakek tampak kurang senang, omelnya, poa cilik, meski kedudukan kita berempat sama tingginya, tapi bicara tentang tingkatan, jelas kami terlebih tua daripadamu. Aku kira kamu perlu menghormati orang tua, kiameng angkat pundak, tuturnya kemudian begini yang terjadi. Pada waktu aku jajakan kacang goreng di sana, tiba-tiba aku lihat seorang berdiri termenung di samping reruntuhan puing bulim tehcoh. Waktu aku dekati baru aku kenali dia sebagai su kiameng, tentu dia terkejut demi melihat bulim tehcoh sudah berubah menjadi reruntuhan puing, begitu bukan tanya ubunpin. Ya, kata kiameng. Waktu aku lihat dia berdiri termenung, kesempatan itu mestinya ingin aku gunakan untuk menutup roboh dia. Namun pada saat itu juga mendadak ia berpaling ke arahku, sorot matanya tampak menampilkan rasa duka dan gusar seperti ingin membunuh orang untuk melampiaskan perasaannya. Sebab itulah aku tidak jadi turun tangan melainkan cuma menegurnya apakah dia datang mencari bulim tehcoh. Ia membenarkan dan menyatakan hendak menagih utang kepada Wihologin, menagih utang? Utang apa tanya si kakek wajah bengis? Itulah, seketika aku pun tidak mengerti, maka aku pun tanya dia menagih uang apa, dan dia menjawab uang daun teh, uang daun teh. Apa artinya itu tanya ubunpin bingung? Artinya ia tahu pasti ada alasan terbakarnya bulim tehcoh, maka ia tidak mau terang-terangan mengaku sebagai sukiameng melainkan pura-pura mengaku sebagai pedagang daun teh yang hendak menagih utang kepada bulim tehcoh. Oh, kiranya begitu. Baiklah coba ceritakan seterusnya, waktu itu aku tanya dia berapa banyak utang bulim tehcoh kepadanya. Ia menjawab ada sekitar 100 tahil perak. Aku bilang Wiholojin kan tidak mati, boleh kau cari dia untuk menagih utang padanya. Ia menjawab tidak diketahui kemana perginya Wiholojin. Aku katakan padanya tahu di mana Wiholojin berada dan bersedia memanggilnya, cuma, untuk itu berarti aku harus membuang waktu dan tidak dapat berjualan. Maka, sebelum aku katakan lebih lanjut maksudku segera ia mengeluarkan setian uang receh dan diberikan padaku dan minta aku bawa menemui Wiholojin. Namun aku menolak, aku bilang cuma ada dua teman yang aku ketahui sering disinggai Wiholojin, namun tidak tahu pasti sebenarnya orang tua itu berada di mana. Aku suruh dia tunggu saja di sana, biar aku cari tahu di mana beradanya Wiholojin baru akan datang lagi untuk membawanya ke sana. Aku bilang kalau dia khawatir aku lari setelah mendapat persen, maka hendak aku kembalikan saja uang pemberiannya itu. Namun dia menolak dan menyatakan percaya kepada keteranganku, ia minta aku pergi mencari Wiholojin dan kalau dapat supaya orang tua itu diundang ke situ dengan pesan dicari oleh pedagang daun teh dari Bu Isan. Sampai di sini, tiba-tiba Ubonpin menyala lagi. Hektometer, menurut rencana kita semula kan seharusnya kau pancing dia ke sini, mengapa sembarangan kau langgar rencana semula? Aku memang ingin melaksanakan rencana semula tapi pada saat terakhir tiba-tiba aku rasakan ada titik kelemahan dalam rencana kita itu, ujar Tiameng tertawa. Tidak lemah bagaimana? Tanya Ubonpin. Apakah kau tahu Tiameng pernah menjadi pelayan di rumah minum bulim tehcoh? Tanya Tiameng. Ya, tahu, Ubonpin mengangguk. Memangnya kenapa justru di sini letak titik lemahnya? Ucap Tiameng. Jika bocah itu pernah menjadi pelayan di bulim tehcoh, tentu dia sangat apal terhadap daerah ini, terutama sekitar Wigosan. Bila aku pancing dia ke tanah pekuburan ini, memangnya dia takkan curiga ah, betul juga, kata Ubonpin. Wiholojin jelas takkan sembunyi di tanah pekuburan ini. Hal ini memang kurang sempurna dan tak pernah terpikir oleh kita, makanya, terpaksa aku ganti haluan dan mengubah rencana semula, tutur Tiameng lebih dulu aku bohongi dia agar menanti di sana, lalu aku pulang kemari untuk berunding dengan kalian, begini saja, biarlah kita pergi ke sana dan beramai-ramai membereskan dia, ucap si kakek muka bengis. Wah, kurang baik, Tiameng menggelengkan kepala. Di tempat terbuka dan di depan orang banyak, apa yang terjadi tentu gampang tersiar ke telinga gurunya, yaitu Tiamholok Chinghui, pula mudah membuat kabur pecah sesu itu, dan kalau menurut pendapatmu, sebaliknya apa yang harus kita lakukan tanya si kakek muka bengis. Biarlah kita ganti tempat dan melaksanakan sesuai rencana semula, kata Tiameng. Ubun Giyok menimrung, jika ingin ganti tempat, aku kira hanya ada suatu tempat yang paling cocok, tempat mana tanya Tiameng. Yaitu rumah gubuk tempat tinggal Saiho Asin Tiongho, jawab Ubun Giyok. Aha, betul seru Tiameng setuju. Wiholojin dan Saiho Atsu adalah sahabat karib selama berpuluh tahun. Kalau diberitahu Wiholojin sebagai di tempat Saiho Atsu tentu Tiameng akan percaya penuh tanpa curiga, baiklah, sekarang kita bertiga segera menuju ke gubuk Saiho Atsu itu, ajak si kakek muka bengis. Wah, tidak perlu terburu-buru, kata Tiameng. Paling baik satu di antara kalian ikut pergi bersamaku untuk menjaga segala kemungkinan, bila mana urusan sampai ketahuan dapat kita cegah kaburnya bocah sesu itu, betul, biar aku pergi bersamamu, tukas Ubun Giyok. Kehendak orang kebetulan bagi Su Kiameng, ia mengangguk dan berkata, bagus, jaru mencabut nyawa kalian maha ampuh, bila mana Ubun Heng Sudi ikut pergi bermaksud tentu urusan tidak perlu aku khawatirkan lagi, lebih baik aku saja yang pergi, lojin, kata Ubun Pin. Ubun Giyok memelototi Seng Kakak, ucapnya dalam hal apa kamu lebih kuat daripadaku? Maka kamu ingin berebut denganku? Lalu ia memberi tanda kepada Su Kiameng dan berkata, ayo, kita berangkat segera pula ia mendahului menerobos keluar makam itu. Selagi Kiameng hendak ikut menerobos keluar, tiba-tiba Ubun Pin menariknya dan membisikinya dengan nada mengancam, awas, poa cilik, jika kau berani mengganggu saudaraku, bisa jadi aku bunuh dirimu, Kiameng menepuk punda orang, katanya tertawa, jangan khawatir, istri teman sendiri tidak boleh diganggu, apalagi dia adikmu, habis berucap ia lantas menerobos keluar. Berturut-turut Ubun Pin dan si kakek wajah bengis juga ikut menerobos keluar. Mereka meninggalkan tanah makam itu, lalu terpencar. Dua orang langsung menuju ke gubuk tempat tinggal satu Saihoatu, dua lagi menuju ke Wiholo. Kiameng dan Ubun Giok menelusuri jalan setapak sekian jauh, ditaksir jarak dengan Wiholo tinggal satu dua li saja, selagi Kiameng hendak turun tangan menghabisi Ubun Giok, sekonyong-konyong orang bencong itu berucap dengan suara genit, eh, poa cilik, aku tidak sanggup berjalan lagi, marilah kita duduk mengasuh sebentar, dan tanpa menunggu jawaban su Kiameng langsung ia duduk di tepi jalan. Terpaksa Kiameng berhenti dan membalik tubuh, tanyanya, apakah Ubun Heng kelelahannya, hampir mati kelelahan, ucap Ubun Giok dengan gaya memikat. Kiameng duduk di samping orang, ucapnya dengan tertawa, untung su Kiameng takkan tahu akan kedatangan kita, bolehlah kita mengasuh sebentar di sini, karena duduk bertanding, kesempatan itu digunakan Ubun Giok untuk menyandarkan kepala pada su Kiameng sambil bertanya, poa cilik, di dalam makam tadi, apa yang dikatakan kakakku terhadapmu Kiameng sengaja mencolek dagu orang dan menjawab, ia memperingatkan aku agar jangan mengganggu mu. Kalau aku tidak menurut, bisa jadi aku akan dibunuhnya, huh, jangan percaya ocehannya, dengus Ubun Giok dengan mulut menjengkit. Dia memang cuma mementingkan diri sendiri. Siang hari ia sendiri sering mencari orang lelaki, tapi malam hari aku dilarang mencari lelaki. Sungguh terlalu egois, maksudnya kan ingin membelamu, setiap kakak tentunya tidak suka adik sendiri diganggu orang, ujar Kiameng dengan tertawa. Akan tetapi bila siang hari dia akan jadi kakak perempuanku dan aku adalah adik lelakinya dan apa yang dilakukannya siang hari dengan orang lelaki tidak pernah aku larang, hal ini mungkin disebabkan dia, dia sangat sayang padamu, kata Kiameng. Sayang Kentutomelubun Giok. Aku justru tidak sayang padanya. Setiap lelaki lain pasti lebih tangkas daripada dia. Biar aku beritahukan padamu, dia. Kiameng tahu apa yang akan dikatakannya, cepat ia memotong, Sudahlah, aku tahu, tidak perlu kau katakan lagi, Ubun Giok mendongak dengan manja dan berucap, jika begitu, apakah hengkasu diberbaikan satu kali denganku? Tidak. Bila mana diketahui kakakmu, jiwaku bisa melayang, Kiameng menggeleng. Kedua tangan Ubun Giok merangkul hinggang Kiameng dengan erat, sorot matanya menampilkan cahaya kehasan yang sangat diharapkannya, desisnya, total, masakah aku beritahukan dia apa yang kita lakukan ini? Marilah kita, sembari berucap segera tangannya merabah dan hendak membuka celana Kiameng. Namun tangan Kiameng tepat pada waktunya merabah Hiatsu kelumpuhan orang, begitu ia tekan dengan kuat, tubuh Ubun Giok bergetar sedikit, lalu terperosot ke tanah dan tak bisa berkutik lagi. Dengan sendirinya si bencong tidak mengerti-mengerti sebab apa si Poa Cilik menutup Hiatsu kelumpuhannya, maka setelah terguling ia masih bingung dan heran, tanyanya, Hei, Poa Cilik, kamu main gila apa Kiameng melolos belatinya dan mengancam di leher orang, ucapnya dengan tertawa, jangan bersuara keras-keras, bila kamu berteriak segera aku tusuk lehermu, tentu saja Ubun Giok ketakutan, ucapnya dengan gemetar, Hei, Poa Cilik, apa artinya perbuatanmu ini? Kan aku terima segala permintaanmu, ke sialan, omel Kiameng. Aku bukan Poa Cilik atau Poa Gede, Poa Cilik sudah mampus, tahu Ubun Giok terbelalak kaget, ia menegas, apakah tamu sekata demi sekata Kiameng menjawab, aku bilang aku bukan Poa Cilik segala, Poa Cilik itu sudah mampus aku bunuh, tahu hah, lantas, lantas siapa engkau tanya Ubun Giok kaget. Aku ini bernama empat puluh ribu tahil perak dengus Kiameng. Ubun Giok tahu apa arti ucapan itu dengan ngeri, ia berkata o-o, jadi, jadi engkau ini su. Su Kiameng betul, Kiameng mengangguk. Cuma kamu pun tidak perlu takut, asal kau bicara sejujurnya apa yang aku tanyakan nanti, tentu kamu masih diberi kesempatan untuk hidup, baik, baiklah, silakan, silakan tanya sahut Ubun Giok dengan gemetar. Nah, coba katakan, kalian berempat ini membakar Bulim Tehcoh atas perintah siapati, tidak, bukan, bukan kami yang membakar Bulim Tehcoh. Habis siapa entah, aku tidak tahu, em, jangan bohong. Jika tidak bicara terus terang, sekali tubles aku tembus tenggorokanmu, betul, aku benar-benar tidak tahu apapun, aku, aduh rupanya ujung belati Kiameng telah menusuk ke dalam tenggorokan orang, namun cuma masuk setitik saja, jadi boleh dikatakan cuma terluka lecet saja, akan tetapi hal itu sudah cukup membuat Ubun Giok ketakutan setengah mati, metel, tampak mendolik, rupanya jatuh pingsan. Hal ini sama sekali di luar perhitungan Kiameng. Setahunya, biarpun lausansi yang ini yang ini orang bencong alias benci, sebentar luka menjadi lelaki dan lain saat berubah menjadi perempuan, namun pada waktu mereka menjadi perempuan, ilmu silat dan keganasan mereka tidak menjadi lemah. Tak tersangka sekarang hanya, termasuk sedikit saja sudah membuatnya semaput saking takutnya. Kiameng coba memandang sekitar dan tidak terlihat ada air, terpaksa ia menyeret orang ke tengah hutan di dekat situ, hendak ditanyai lagi bila orang sudah suluman nanti. Sebabnya Kiameng tidak mau melepaskan Giok ini adalah karena di antara ketiga lawan itu hanya Ubun Giok ini yang paling lemah, jika dari Ubun Giok tidak dapat dikorek sesuatu keterangan, maka Ubun Pin dan si kakek muka bengis jelas terlebih sulit lagi. Akan tetapi sebelum lanjut ucapannya Su Kiameng telah menambai, dengan sekali hantam pada belakang kepalanya sehingga mencelat dan jatuh terkabar. Di tengah malam gelap si kakek muka bengis tidak tahu jelas apa yang terjadi, namun suara panggilan Naheng yang diucapkan Ubun Pin dan suara jatuhnya dapat didengarnya dengan jelas, maka cepat ia memburu ke sana dan bertanya, Heh, Ubun Heng, ada apa Kiameng mendekatinya dan menjawab, Jangan khawatir, Naheng, Ubun Heng cuma kena aku tutuk saja, melihat sorot metu Kiameng penuh rasa permusuhan, pula melihat Ubun Pin menggeletak di situ, si kakek muka bengis terkesiap dan bertanya pula, Poacilik, kamu main gila apa Hektometer, main gila apa? Aku cuma ingin mengangkangi sendiri ke empat puluh ribu tahil perak itu, jengek Kiameng. Keparat, apa kamu sudah gila dan perat si kakek dengan gusar? Aku tidak gila, tapi keinginanku pasti akan terkabul, ucap Kiameng dengan tertawa. Kejut dan gusar si kakek muka bengis, dengusnya, Hektometer, hanya dengan tenagamu sendiri, memangnya kau mampu menangkap Su Kiameng, ya, justru dia sudah dapat aku tangkap, Kiameng mengangguk. Melengong juga si kakek, katanya kemudian, aha, kiranya begitu. Tapi ingin aku ingatkan padamu, jangankan saat ini masih ada aku oke, Set Sin Nabuhui di sini, andai kata dapat kau bunuh diriku dan ingin membawa Su Kiameng untuk mengambil hadiah, mungkin sebelum kau dapatkan empat puluh ribu tahil perak hadiah itu kamu sudah harus menerima tuduhan membunuh kawan sendiri, Kiameng angkat pundak, katanya aku kira tidak, tujuan cukong kita hanya pada diri Su Kiameng dan takkan menghiraukan kematian anak buah sendiri. Seketika wajah si kakek tambah beringas, ucapnya, tampaknya kamu akan main gila benar-benar ya, umpama kamu dapat membunuhku, maka ke empat puluh ribu tahil perak itu pun akan menjadi milikmu, kata Kiameng dengan tertawa. Mendadak oke Set Sin Nabuhui, si kakek bermuka bengis, melolos batang golok tebal berlukis kepala setan dan mendesak maju, ucapnya sambil menyeringai, tepat ucapanmu, biarlah sekarang juga kita tentukan siapa yang berhak mengambil hadiah ke empat puluh ribu tahil perak itu. Sejak menyamar sebagai poa cilik, Kiameng menyembunyikan pedangnya di tengah hutan, maka sekarang ia hanya menghadapi lawan dengan bertangan kosong. Namun ia tidak gentar sedikitpun, sebab Nabuhui ini meski seorang tokoh terkemuka di kalangan hitam namun ia cukup yakin mampu membinasakannya dengan bertangan kosong. Maka dengan tersenyum saja ia hadapi orang. Dengan sendirinya Nabuhui tidak tahu poa cilik alias poa siuho yang berjulup coan sancu atau si tikus penyusup gunung, bukan lagi poa siuho yang asli, hatinya tambah panas ketika dilihatnya poa cilik menghadapinya dengan sikap pengah seakan-akan pasti akan menang. Sambil meraung segera goloknya menebas ke pinggang Kiameng. Begitu cepat dan dasyat tebasan goloknya, jelas tidak kepalang lihainya. Akan tetapi baru saja goloknya menyambar tahu-tahu poa cilik yang berdiri di depan itu mendadak menghilang. Malahan pada saat itu juga tiba-tiba serangkum angin kencang menyambar dari belakang. Keruan ia terkejut dan cepat menjatuhkan diri ke samping, menyusul kedua kaki lantas menendang secara berantai. Caranya mengelak itu tidak bagus, namun cukup praktis juga di luar dugaan su Kiameng. Pukulan Kiameng itu bila diteruskan sebenarnya dapat mengenai perut lawan, akan tetapi tendangan lawan juga akan mengenai dadanya. Sambil berseru memuji, cepat Kiameng melompat mundur. Kesempatan itu digunakan Nabuhui untuk melompat bangun terus hendak kabur, namun Kiameng terus membayangi lagi jari kembali menutup. Setelah saling gebrak dan merasa menghadapi lawan berat, timbul curiga Nabuhui, sambil mengelah kebalik pohon segera ia pun membentak. Berhenti dulu, aku ingin bicara terpaksa Kiameng berhenti melihat orang berlindung di balik pohon, tanyanya dengan tertawa, kau mau kentut apa, lekas katakan Nabuhui coba mengamat-amati Kiameng dengan teliti, mendadak ia terkekeh dan bertanya, Hehehe, sebenarnya siapa engkau siapa lagi, aku kan Coan Sanchu poasyuho, memangnya kamu sudah pikun sahut Kiameng tertawa. Omong kosong, jengek Nabuhui. Berapa banyak bulu kalong di pantat Coan Sanchu pun aku tahu jelas, tidak perlu kamu bohong. Nah, sesungguhnya kamu ini siapa ha-ha, boleh juga pandanganmu, Kiameng terbahak. Baiklah, biar aku katakan terus terang. Namaku ialah si empat puluh ribu tahil perak, hah, jadi engkau ini su Kiameng Nabuhui menegas dengan muka pucat. Betul, jika aku dapat kau lawan, bukankah kamu akan menerima hadiah empat puluh ribu tahil perak ucap Kiameng. Diam-diam Nabuhui merasa jari. Agaknya ia tahu betapa tinggi kepandayan su Kiameng, tanpa dibantu lo San Siang Im Yang dan Coan Sanchu poasyuho, sendirian tidak mungkin baginya untuk melawan su Kiameng. Padahal sekarang jelas ketiga kawannya itu sudah tamat riwayatnya, maka dalam benaknya sekarang bukan lagi berpikir tentang Kere bagaimana menawan su Kiameng untuk mendapatkan hadiah besar melainkan Kere bagaimana mencari jalan singkat untuk meloloskan diri. Begitulah dengan takut ia menyurut mundur berulang, habis itu mendadak ia melompat jauh ke belakang terus lari secepatnya. Namun Kiameng sudah tahu maksud orang, sambil tertawa panjang ia melayang lewat di atas kepala lawan dan hinggap di depannya, sebelah tangan merayah, segera ia hendak mencengkeram musuh. Nabuhui tidak berani balas menyerang, ia hanya menghindar ke samping dan berusaha menyusup ke tengah hutan yang gelap. Akan tetapi gerakan su Kiameng terlebih cepat dari dia, kembali ia menghadang di depan ruang sambil menegur dengan tertawa, Nabuhui, sebaiknya kamu menerima nasib saja sembari bicara jarinya kembali menyambar bagian dada lawan. Nabuhui menyadari sukar meloloskan diri, terpaksa ia nekat dan melawan sekuatnya, ia putar golok dan balas membacok lengan kanan Kiameng. Pertarungan ulangan ini terlebih payah bagi oke set sin Nabuhui, soalnya setelah sekarang mengetahui lawannya adalah su Kiameng, rasa juri tentu saja berpengaruh dalam benak Nabuhui, maka setelah melawan beberapa gebrakan ia pun mulai panik. Pada suatu kesempatan, pelak, telapak tangan Kiameng berhasil menebas patah tulang pergelangan tangan lawan sehingga golok yang dipegangnya mencelat ke udara. Nabuhui menjerit kaget dan terhuyung-huyung mundur beberapa tindak, butiran keringat pun menghias dahinya, ucapnya dengan menahan sakit berhenti dulu, aku mengaku kalah hanya mengaku kalah saja tidak ada gunanya, kamu harus menjawab terus terang pernyataanku baru jiwamu dapat diselamatkan, jengat Kiameng. Sambil memegangi pergelangan tangan yang patah Nabuhui menjawab, baiklah, pasti aku jawab sebenarnya segala pertanyaan susiau iap. Jika begitu, bolehlah kau duduk, kata Kiameng. Nabuhui menurut dan duduk dengan lesu seperti ayam jagoi yang sudah keop. Kiameng bersandar di batang pohon, tanyanya dengan tertawa, nah, sekarang katakan, siapa cukong Buoke Set Sin Nabuhui terdiam sejenak, akhirnya menjawab perlahan, Tian Ong Pang aku tahu Tian Ong Pang, apakah tidak dapat menjawab lebih jelas lagi kami berempat adalah petugas Tian Ong Pang dengan honorarium seribu tahil perak setiap bulan, kami hanya melaksanakan setiap tugas yang kami terima dari Tian Ong Pang, meski sudah sekian bulan kami bekerja bagi Tian Ong Pang, namun selama ini belum pernah kami lihat wajah Seng Pang Chu, juga tidak tahu orang macam apakah beliau itu, ya, aku tahu, tukas Kiameng. Kira kalian menggabungkan diri pada suatu tengah ketiga duta Tian Ong Pang mendadak berkunjung ke tempat tinggalmu dan menyuruhmu masuk Tian Ong Pang dengan janji akan memberi gaji seribu tahil perak setiap bulan, kalian tidak perlu datang ke tempat Tian Ong Pang melainkan menunggu tugas saja di rumah, bila mana ada orang datang dengan membawa sebuah medali emas dengan ukiran Raja Langit, maka kamu harus tunduk kepada perintahnya, nah, begitu bukan betul, memang begitulah, kiranya engkau sudah tahu semuanya hektometer, lantas bagaimana penjelasanmu tentang 40 ribu tahil perak itu-itu terjadi setengah bulan yang lalu ketika salah seorang duta Tian Ong Pang datang menemuiku dan menyuruhku bergabung dengan Poa Syuhor dan Losan Syang Im yang untuk datang ke Bulim Teh Coch. Untuk apa tanya Kiameng? Ia memberi perintah kepada kami agar membakar Bulim Teh Coch serta bersembunyi di sekitar sini untuk menunggumu, serta berusaha menangkapmu, baik, sekarang coba ceritakan dulu Kiameng bagaimana kalian membakar Bulim Teh Coch dan apa yang terjadi duta Tian Ong Pang itu memberitahukan kepada kami bahwa gurumu berada di Bulim Teh Coch, sebab itulah kami tidak berani turun tangan secara terang-terangan melainkan diam-diam menyeram dinding Bulim Teh Coch dengan dua emper minyak bakar pada waktu malam. Berhenti dulu, selak Kiameng. Coba katakan, apa tujuan perintah duta Tian Ong Pang itu agar kalian membakar Bulim Teh Coch katanya untuk membakar hangus gurumu, sebab apa mereka ingin membunuh guruku? Hal ini tidak diberinya keterangan, cuma saja, bila Tian Ong Pang ingin merajai dunia persilatan, dengan sendirian Tiam Ho dan Tiam Mong berdua adalah sasaran yang harus ditumpasnya, apakah si duta itu tidak memberitahukan pada kalian bahwa di Bulim Teh Coch juga ada seorang nona bersama Inang Bi tidak? Diam-diam Kiameng merasa heran, ia pikir kalau si duta tidak menyebut Inang Bi, apakah mungkin mereka bukan sekomplotan dengan si orang berkedok hijau? Dan kalau bukan orang sekomplotan, mengapa mereka pun ingin menangkapku setelah berpikir sejenak lalu ia tanya pula, jika begitu, lantas apa tujuannya kalian disuruh menangkap diriku membabat rumput kalau tidak sampai akar-akarnya, tentunya mereka tidak merasa aman, ucap Nabu. Hwi. Eh HM, betul juga. Coba bicara terus setelah kami siram dinding Bulim Teh Coch dengan minyak bakar, lalu kami semiunyi di tempat gelap dan keluarkan panah berapi yang sudah disiapkan dan membidikannya, maka api pun segera berkobar dan Bulim Teh Coch pun menjadi api. Adakah Wiholojin dan guruku menyelamatkan diri ya? Mereka menjebol atap rumah dan melayang keluar dan kabur, kau lihat dengan jelas tidak terlampau jelas, cuma aku lihat dua sosok bayangan orang melayang keluar, hanya begitu saja. Kemudian, beberapa sosok mayat yang kalian temukan di tengah reruntuhan Puing Bulim Teh Coch 2, sosok di antaranya dapat dikenali sebagai orang perempuan, mungkin dia itulah Nona Inang Di yang kau maksudkan, betul, dia putri kesayangan Butek Sintian In Diok San, ia yang menyaksikan sendiri terbunuhnya ke delapan belas tokoh Bulim di HWL Yongkok dulu, sekarang kematiannya menjadi. Sampai di sini mendadak Kiameng berhenti, wajah menampilkan rasa kejut dan takut. Hi, ada apa tanya Nabuhwi bingung demi lihat air muka Sukiameng yang aneh itu. Kiameng tidak menjawab, sebaliknya sorot matanya tampak buram, tubuh pulantas mendoyong ke samping dan akhirnya jatuh terkapar. Oke San Sin Nabuhwi melongo kaget, menyusul ia pun melonjak girang dan berseru, Hi U Bun Heng, engkau bukan sesosok bayangan muncul dari balik pohon sana serupa bayangan setan. Siapa lagi di akalau bukan U Bon Pin. Dengan girang Nabuhwi berseru pula, bagus, bagus sekali. Akhirnya kita yang menang perlahan U Bon Pin mendekat, sebelah kakinya menginjak tubuh Sukiameng, tapi matanya menatap tajam terhadap posat Sin, ucapnya dengan dingin, Nah Heng, kau gunakan istilah kita, apakah tidak ada perasaan risih dalam hatimu muka Nabuhwi berubah merah, sahutnya, dengan ucapan U Bon Heng ini, apakah Heng kau bermaksud mengangkangi sendiri ke 40 ribu tahil perak itu hektometer, andaikan ada maksudku memberi sebagian padamu, aku kira Nah Heng juga takkan berani terima, jenge U Bon Pin. Dengan tergegap Nabuhwi menjawab, asal saja, asal saja U Bon Heng. Setiap bulan kita menerima gaji seribu tahil perak, tentunya kita diharuskan setia melaksanakan tugas. Sekarang kamu sudah menyerah kepada musuh, apakah kamu masih punya muka untuk menerima hadiah Nabuhwi menghela nafas, tanyanya, tadi bukankah U Bon Heng juga tertutup oleh bocah sisu itu betul, tapi ada kemampuanku melancarkan hiatus sendiri, sahut U Bon Pin. Tapi kalau tidak aku ajak bicara padanya, mana ada waktu bagi U Bon Heng untuk menjebol hiatus sendiri yang tertutup betul juga, maka boleh aku beri kelonggaran padamu, apabila U Bon Heng sayang pada nyawa sendiri, boleh silakan mencari selamat sekarang juga, berkerunyut kening Nabuhwi katanya, baiklah, cuma, pergelangan tanganku ini mohon dibetulkan. Oleh U Bon Heng, U Bon Pin mengangguk, baik, namun janganlah U Bon Heng pakai akal licik, kalau tidak, jangan menyesal bila tanganku tidak kenal ampun, U Bon Heng jangan khawatir, mana berani aku balas kebaikan dengan ker busuk, sahut Nabuhwi dengan menyengir. U Bon Pin tersenyum, segera ia melangkai tubuh Kiameng dan hendak membetulkan tulang pergelangan tangan Nabuhwi yang patah itu. Siapa tahu, pada saat ia melangkai tubuh Sukiameng itulah, anak muda yang semular bahdam saja itu mendadak menyambar kedua kaki U Bon Pin. Keruan Nabuhwi terkejut dan berseru, awas, U Bon Heng namun sudah kasih, tahu-tahu U Bon Pin sudah terangkat oleh Sukiameng terus dilemparkan sekuatnya ke batang pohon di sebelah sana. Oleh karena gerakan Sukiameng sangat cepat lagi tak terduga, sama sekali tidak ada waktu bagi U Bon Pin untuk melawan, maka terdengarlah jeritan ngeri, kepala U Bon Pin membentur batang pohon dan hancur, kontan binasa. Tentu saja Oke San Sin Nabuhwi ketakutan, ucapnya dengan gemetar, jadi engkau tidak, tidak terkena jarum mautnya Kiameng melompat bangun, dijemputnya sebuah jarum dari tanah, katanya dengan tertawa coba lihat, bukankah ini jarumnya Oh Oh, kiranya jarumnya yang mengenai hiatumu, ucap Oke San Sin. Bukan begitu halnya, ujar Kiameng dengan tertawa. Pada waktu dia datang sudah aku ketahui lebih dulu, maka jarumnya ini dapat aku sambar dengan tanganku, dengan gemas Nabuhwi melirik sekejap mayat U Bon Pin dan memaki, orang banci ini tidak tahu diri, kebetulan kalau dia mampus, dan kamu sendiri kenapa tadi berseru memperingatkan dia supaya awas air muka Nabuhwi berubah pucat, ucapnya gugup Oh itu karena lupa, padahal aku merasa benci padanya. Kamu tidak perlu pakai alasan, sekarang tinggal sepatah katamu saja, baiklah, silakan susiau hiap, bicara, tentu akan aku turut sepenuhnya, aku cuma ingin tanya, bila mana aku tertawa kalian, care bagaimana kalian akan memperlakukan diriku dengan sendirinya, kami akan, akan memberitahukan ketiga duta itu dan menerima, menerima hadiah 40 ribu tahil perak. Ketiga duta itu berada di mana saat ini tanya Kiameng. Entah mereka hanya meninggalkan pesan kepada kami berempat, bila mana susiau hiap dapat ditawan, segera kami diharuskan mengirim kabar kepada mereka dengan merpati pos dan segera pula mereka akan memburu tiba, di mana merpati pos yang kau katakan tanya Kiameng. Di atas pohon yang terletak di dekat tanah pemakaman sana, setelah berpikir, Kiameng mendekati orang dan berkata, mari, aku sambung tulang pergelangan tanganmu, dengan takut oke Setsin menyurut mundur dan berkata, apa, apa yang aku katakan adalah sejujurnya mohon susiau hiap. Tanda petik. Kau hendak aku sambung tulangmu ujar Kiameng. Oke Setsin tidak berani sangsi lagi, terpaksa ia mengangguk. Ya, ya, terima kasih. Setelah Kiameng membetulkan tulang tangan orang ia memberi tanda, ayo, kita ke dalam rumah, sesudah berada di dalam gubuk. Kiameng memberi tanda, supaya orang duduk ia sendiri lantas berbareng di tempat tidur, katanya, Nabuhwi, kamu boleh istirahat sesukamu di sini, tapi kalau kau berani sembarangan lari segera aku cabut nyawamu. Berulang oke Setsin mengiakan dan duduk di sebuah kursi bambu penurut seperti anjing piaraan. Kiameng tersenyum, ia rebah berbantalkan tangan dan memejamkan mata. Apakah dia tidur? Tidak dia justru sedang merenungkan suatu urusan, yaitu kera bagaimana menggunakan merpati pos. Asalkan ia paksa oke Setsin melepaskan pos itu, ketiga duta itu pasti akan memburu tiba. Tapi bila mereka sudah datang, lantas dirinya dapat mengapakan mereka? Kung Fu ketiga duta itu jelas maha tinggi, paling banter dirinya hanya sanggup melawan satu di antaranya, apabila tidak ada akal bagus untuk menghadapi mereka, kan sama saja seperti mengundang maut? Tapi dengan akal bagus kera bagaimana supaya dapat menawan ketiga orang itu sekaligus? Dirinya memang masih dapat menyamar sebagai Chowasan Chupo Asyuho. Oke Setsin juga dapat dipaksa mengikuti perintah, tapi siapakah yang mesti menyamar sebagai Sukiameng yang tertawan? Coba, kalau ada dua orang pembantu lagi tentu urusan akan menjadi mudah dipecahkan. Teringat kepada pembantu, seketika terpikir olehnya akan lihun Nyo-Nyo, tapi setelah berpikir lagi, tanpa terasa ia menjeleng kepala dan bergumam, tidak, dia sudah pergi ke moposan, pula ilmu silatnya tidak cukup kuat untuk membantuku. Baru berucap sampai di sini, tiba-tiba di luar ada suara plos yang perlahan, seperti suara kaki orang menginjak ranting kayu kering. Tergetar hati Kiameng, cepat ia melompat bangun. Waktu ia pasang telinga dan mendengarkan dengan cermat, benar juga terdengar ada suara langkah orang sedang mendekati rumah gubuk ini dengan perlahan. Cepat ia turun dari tempat tidur dan mendekati Oke Setsin dengan perlahan serta membisikinya. Ada orang datang, tapi kamu dilarang bersuara, kalau melanggar sekali hantam aku mampuskanmu, habis berkata segera ia menyelingap kebalik pintu dan atap melancarkan serangan maut. Terdengar ketika pendatang itu sampai di depan pintu, mendadak berhenti dan tidak lantas masuk ke dalam gubuk. Sampai sekian lama ia berdiri diang di luar, lalu terdengar ia mendengus sekali dan segera menerjang ke dalam. Kiameng cukup cekatan dengan gerak cepat ia menebas dengan telapak tangan dan tepat mengenai pinggang orang itu. Tak terduga setelah terkena serangan, pendatang itu tidak mengeluarkan suara sedikitpun waktu jatuh juga tertampak ringan sekali. Setelah dia mati barulah Kiameng terkesiap. Kiranya yang terkena pukulannya itu bukanlah manusia melainkan cuma sehelai baju panjang. Serentak terdengar suara gelak tawa nyaring di luar. Hahaha. Ayo, anjin keparat yang sembunyi di dalam itu, lekas menggelinding keluar dari suara Kiameng yakin kepandaian lawan pasti tidak rendah, diam-diam ia terkejut. Segera ia menggeser ke ambang pintu, ia lihat yang berdiri di luar sana adalah seorang kakek berambut putih, alias tebal dan matu besar, ia pikir lawan mungkin adalah orang kiriman ketiga duta itu, padahal dirinya sendiri masih dalam samaran sebagai penjaga panganan yang kudisan, mungkin lawan mengenalnya sebagai Chauan San Chupo Asyu Ho, jika begitu dirinya masih boleh tetap menyamar dan mencari kesempatan baik untuk membekuk lawan. Begitulah maka ketika ia menampakkan diri, ia tidak lantas bersuara melainkan cuma berdiri dalam saja dengan tersenyum. Sekilas mengetahui siapa yang muncul, kakek di luar itu melengong, serunya, heh, kiranya, kiranya kau. Kiameng mengangguk dan menjawab, betul, sangat di luar dugaanmu bukan si kakek menarik muka, jawabnya, betul, tampaknya kamu si bocah ini bukanlah orang yang sederhana, tidak perlu heran, sahut Kiameng. Memangnya apa kehendakmu datang kemari tengah malam begitu aku datang untuk menangkap setan, kata si kakek. Begitu kata setan diucapkan, langsung ia menubruk maju, sebelah tangan terus mencengkram. Kiameng mengegos ke samping sambil berseru eh, janganlah loh yang salah paham, aku ini kan Chauan San Chupo Asyu Ho mendengar penjelasan itu si kakek tidak berhenti menyerang, sebaliknya ia berputar cepat dan segera hendak mencengkram lagi sambil berkata hektometer, justru karena kamu ini si Chauan San Chupo, maka aku sengaja hendak membekuk tikus setelah mendengar nada ucapan orang dan gaya serangan orang yang indah, tahulah Kiameng bahwa orang bukanlah utusan ketiga duta Tian Ong Pang, sekaligus ia pun tahu siapa pihak lawan, dengan girang segera ia melompat lagi ke samping sambil berteriak, berhenti dulu, Pamanwi, aku ini su Chiameng si kakek berambut putih menghentikan gerak serangannya, ucapnya dengan melongo heran. Apa, apakah tamu cepat Chiameng membuka kedoknya dan menjawab dengan tertawa, wah, kalau saja tidak mengenali gaya Pamanwi yang indah, hampir saja kita saling labrak sendiri, kakek berambut putih ini memang benar sama Ranwi Hologin, melihat lawannya memang benar su Chiameng adanya, ia melonjak ke girangan dan berseru, aha, kiranya kamu sudah pulang. Selama beberapa hari ini aku lihat kamu menyamar sebagai penjajah makanan di Liholo, sama sekali tidak aku sangka akan dirimu, lantaran terharu dan ke girangan sehingga suaranya rada gemetar. Chiameng menjawab dengan memberi hormat si penjajah makanan kurisan yang dilihat Pamanwi selama beberapa hari itu memang betul adalah Chuan San Chuko Asyuho, menjelang malam tadi barulah Wan PWM merunduk ke sini, oh, dan mengapa kamu menyamar seperti ini tanya We Hologin heran. Panjang sekali bila diceritakan, tutur Chiameng. Silakan Pamanwi masuk ke dalam rumah nanti aku ceritakan dengan jelas, We Hologin mengangguk dan menuju ke dalam gubuk, tanyanya pula sambil menunjuk hutan sana, si Ban Chibon Pin yang menggelepak di dalam hutan itu pun dibunuh oleh Muya, saat itu di dalam rumah masih ada seorang Oke Setsin Nabuhwi, jawab Chiameng. Setelah berada di dalam rumah, We Hologin memandang sekejap terhadap Oke Setsin yang lesu itu, lalu tanya Chiameng lagi, mereka seluruhnya berapa orang? Empat. Dua orang lagi adalah Hubun Giok dan Chuan San Chuko Asyuho, keduanya sudah aku dinasakan. Bagaimana asal-usul keempat orang ini? Tanya We Hologin tercengang. Mereka adalah anggota Tian Ong Pang, mereka inilah yang membakar bulim tehcoh, tutur Chiameng. Apakah Pamanwi sudah dengar cerita tentang ketiga duta We Hologin mengangguk dan menyuruh Chiameng duduk di tepi ranjang? Katanya cepat sudahlah, jangan urus dulu Tian Ong Pang dan ketiga duta segala, ceritakan saja pengalaman ke daerah selatan yang masih liar itu. Syukur Wan Pwe tidak mengecewakan harapan Pamanwi, Tian Lian Hok Leng berhasil aku bawa pulang, akan tetapi apakah masih berguna ucap Chiameng dengan menyesal? Hah, jadi Tian Lian Hok Leng berhasil kau bawa pulang We Hologin menegas dengan gembira. Chiameng mengeluarkan obat mujarab itu dan dilemparkan di atas ranjang, ucapnya dengan gemas, ya, lantaran barang ini, hampir saja aku menjadi mayat di daerah yang masih biadab itu. Sekarang barang ini berhasil aku bawa pulang, akan tetapi Nonain justru sudah meninggal, apakah tamu? Nonain sudah meninggal We Hologin melonjak kaget. Chiameng melengong, ucapnya dengan matlah, terbelalak, betul, masa Pamanwi malah tidak tahu bahwa Nonain sudah meninggal, betul tidak tahu, sebab sudah setengahan bulan aku tidak bertemu dengan gurumu, jawab We Hologin. Apakah sudah kau temui gurumu? Belum, malahan Wan PWE tidak tahu saat ini suhu berada di mana jika belum bertemu dengan gurumu, dari mana kau tahu Nonain sudah meninggal? Tanya We Hologin bingung. Bukankah Nonain sudah terkubur di lautan api Chiameng heran? We Hologin melengak, tapi lantas terbahak-bahak, hahaha, kiranya kau sangka perempuan yang mati terbakar itu sebagai Nonain, hahaha. Chiameng juga melonjak girang dan berteriak, haha, jika begitu, jadi perempuan yang mati terbakar itu bukanlah Nonain We Hologin mengangguk, ya, orang perempuan itu adalah babu yang aku pekerjakan untuk melayani Nonain, cepat Chiameng meraih lagi Jan Lian Ho Leng yang dilemparkan itu, jeritnya, oh, Tuhanku, hampir saja aku buang Jan Lian Ho Leng yang aku temukan dengan susah payah ini, sejenak kemudian, ia tanya pula, Paman We, di mana Suhu dan Nonain saat ini We Hologin melirik Nabuhui sekejap, lalu berucap dengan lirih, gurumu dan Nonain saat ini berada di rumah seorang sahabatku di Lereng Kiyo Kiyongsan, Chiameng merasa lega dan menghela nafas panjang, terima kasih kepada langit dan bumi. Tadinya aku sangka segala jerih payah usahaku hanya sia-sia belaka, Kung Fu gurumu sudah mencapai puncaknya, kalau seorang Ona saja tidak dapat dilindunginya, kau lucu jadinya ujarungi Hologin dengan tertawa. berkata sampai di sini, tiba-tiba ia seperti teringat sesuatu, tanyanya, Oyea, tidak lama setelah kau tinggalkan Bulim Tehcoh, segera Saihoatu diculik oleh musuh yang tidak jelas asal usulnya dan tiada kabar beritanya sampai sekarang. Aku dan gurumu menduga dia pasti diculik untuk dibawa serta ke daerah selatan oleh komplotan yang juga mengincar kota emas itu. Adakah kau lihat dia ketika berada di selatan sana mendengar orang menyebut Saihoatu, Chiameng mendengus, Ya, aku lihat dia, sebelum tiba di selatan pun sudah aku lihat dia, melihat kera bicara anak muda itu agak aneh, Hologin tanya dengan heran, apakah saat ini dia masih berada dalam cengkeraman musuh tidak? Saat ini dia sudah mati, sahut Chiameng. Hah, sudah mati? Siapa yang membunuh dia? Seru Hologin kaget. Kalau dibicarakan dengan sebenarnya, orang yang membunuh dia selamanya adalah aku sendiri, kamu yang membunuh dia? Mengapa bisa begitu tanya si kakek bingung? Chiameng menghela nafas, tuturnya, untuk menjelaskan peristiwa ini, sebaliknya aku ceritakan mulai awal. Begitulah segera ia mengisahkan pengalamannya sejak ia menyamar sebagai Saihoatu dan diculik oleh Hukui Ong dan dibawa ke Hukui Sanceng, lalu apa yang dialaminya sepanjang jalan serta apa yang ditemukannya setiba di kota emas, semuanya ia ceritakan dengan jelas. Wihologin mendengarkan dengan penuh perhatian, ketika mendengar si orang berkedok hitam ternyata adalah samaran Saihoatu Sintiongho, mau tak mau ia pun terkejut dan berseru, hah, sungguh tak tersangka Saihoatu bila berbuat demikian manusia mati karena harta, burung dinasa karena pangan, hal ini memang tidak perlu diherankan, ujar Tiameng Gegetun. Tidak berani aku bilang Saihoatu itu berjiwa kotor, mungkin cuma lima dan pendiriannya yang kurang teguh, Wihologin juga menyesal, katanya, yang paling sukar dimengerti adalah selama ini dia suka memandang hina terhadap orang sebagai Telong, Ohkong dan lain-lain, tak tersangka dia sendiri justru berkomplotan dengan mereka, Oh ya, apakah pamanmu tahu tempat tinggal Telong dan Ohkong itu tanya Tiameng tiba-tiba. Wihologin menggeleng, entah, aku tidak tahu kedua orang itu selama ini terluntang-lantung di dunia Kang Oung tanpa tempat tinggal yang tetap, jika begitu, kemanakah aku cari dan menolong Suheng dan Susoku ucap Tiameng dengan merung. Nanti dulu, agaknya Ohkong dan Telong juga mempunyai begundal, biarlah nanti aku carikan kabar bagimu. Tiameng mengangguk, tanyanya, sejak bulim teh coh dibakar, selama itu pamanmu tinggal di sini betul, meski gurumu dari aku tidak tahu siapa yang membakar, tapi diketahui tujuan mereka adalah untuk membakar nonaen. Sebab itulah aku masih terus tinggi di sini, tujuan utama adalah menunggu ke pulanganmu agar dapat membawamu untuk menemui gurumu. Nah, bagaimana kalau sekarang juga kita menemui gurumu tidak? Aku pikir akan menghadapi dahulu ketiga duta Tian Ong Pang itu, bila mana dugaanmu tidak keliru, sangat mungkin ketiga duta itu juga anak buah di orang berkedok hijau, asalkan kita dapat menangkap adalah seorang di antaranya, tentu tidak sulit untuk mengetahui siapa sebenarnya orang berkedok hijau itu, Wihologin berkerut kening, ucapnya, bukan sengaja aku agulkan orang lain dan mengasorkan diri sendiri, aku dengar ketiga duta itu berkepandaian sangat tinggi dan berturut-turut telah mengalahkan para ketua siau limpai dan lain-lain dalam keadaan begitu, mungkin tenaga kita berdua saja sulit menghadapi mereka, betul, tapi ketiga duta itu pasti akan datang, dan kita dapat menjebak mereka dengan akal, Wihologin matanya dengan tajam, akal apa yang akan kau pakai kiameng memisikinya akal yang terpikir olehnya, berulang Wihologin mengangguk dengan tersenyum, ucapnya, ehem, akal bagus, cuma diperlukan dia, ia pandang oke set sin nabuhui dan menyambung lagi, untuk bekerja sama dengan kita, nah, nabuhui, segera kiameng berkata, lekas katakan, kamu ingin mati minta atau hidup semut saja ingin hidup, masakah aku masih ingin mati ucap oke set sin, jika begitu, seterusnya kamu harus tunduk kepada perintahku, kata kiameng, baik, asalkan sesudah ketiga duta itu ditangkap susiau hiap, hendaknya segera bebaskan diriku, pinta oke set sin, tentu aku bebaskan dirimu, kata kiameng, lalu katanya terhadap Wihologin, harap pamanwi menjaganya sementara, biar aku pergi menangkap merpati pos itu, ya, mayat losan siang im yang dan coan sancu itu juga sekalian boleh kau kubur supaya tidak dipergoki musuh, pesan Wihologin, kiameng mengiakan dan segera meninggalkan gubuk itu menuju ke tanah makam di lareng gunung sana, ketika mendekati jalan setapak tanah makam lebih dulu ia belok ke tempat kemarin untuk mengambil pedang dan bajunya lalu mayat ubun giyok dan poas yuho dikuburnya, habis itu baru menuju ke tanah makam, ia mencari sekian lama, akhirnya ditemukan juga dua ekor merpati pos yang terkurung dalam sebuah kurungan kecil yang tergantung di dahan pohon, segera ia ambil kurung burung itu dan dibawa lari kembali ke gubuk tadi, dengan cepat dua hari telah berlalu, menjelang lohor hari ketiga, selagi su kiameng sedang mengobrol iseng dengan oke set sin nabuhawi di dalam gubuk, mendadak terdengar suara pelok perlahan, ada orang melemparkan sebiji batu kecil dari luar rumah, dengan girang kiameng mendesis, Ah itu dia mereka sudah datang, harus kau kerjakan menurut pesanku, kalau tidak hanya ada mampus bagimu, habis berkata ia lantas rebah di tempat tidur dan bertegak lagi tidurnya, oke set sin berjalan mondar mandir di dalam rumah dengan sikap lelisah, seperti orang lagi menghadapi saat mati atau hidup, sejenak kemudian tiga sosok bayangan tampak masuk ke satu, ternyata yang datang memang benar adalah ketiga duta Tian Ongpang, meski sudah tahu siapa yang akan datang namun sekilas melihat mereka mendadak muncul di situ serupa arwah halus, tidak urung oke set sin terkejut juga, cepat ia memberi hormat dan menyapa, ketiga duta itu berdiri diam sejenak di ambang pintu, lalu duta nomor satu mengangguk dan melangkah ke dalam serta bertanya, di mana ketiga kawan bu oke set sin menjawab dengan menunduk, sudah mati semua terbunuh oleh sukyameng ini, sekilas pandang si duta nomor satu melihat sukyameng yang rebah di tempat tidur, ia berpaling dan tanya oke set sin dengan heran, mereka bertiga dibunuh oleh dia, tapi kamu sendiri malah dapat menangkap dia tidak? jawab oke set sin, dapatkah hamba menangkap bocah ini, sesungguhnya atas jasa ubon pin, oh, si duta nomor satu bersuara perlahan, lalu duduk di kursi bambu dan bertanya pula, baiklah, coba ceritakan pengalamanmu, oke set sin berlagak sangat menghormat, ia ambilkan kursi bambu yang lain dan sebuah kayu untuk tempat duduk si duta nomor dua dan tiga, lalu mulai bertutur, ini terjadi menjelang malam hari ketiga yang lalu, poa cilik yang menyamar sebagai penjaga makanan kudisan menemukan bocah ini berdiri termanggu di depan reruntuhan puing bulim teh coh, ia lantas mendekatinya dan mengajaknya bicara, bocah susu ini tanya poa cilik sebab apa bulim teh coh terbakar, poa cilik menerangkan api lilin yang amruk dan lumer akhirnya menjelat meja kursi terus menjelar ke seluruh rumah, ditanyai pula hendak mencari siapa, bocah susu ini pun cukup cerdik, ia pura-pura mengaku sebagai saudagar daun teh, katanya datang ke bulim teh coh untuk menagih utang kepada wehologin, poa cilik memberitahukan bahwa ia tahu di mana wehologin tinggal sekarang dan mau membawanya untuk menemui orang tua itu, maka bocah susu ini lantas ikut ke sini, si duta nomor satu mendadak memberi tanda dan memotong, semulakan aku suruh kalian memancingnya ke tanah pemakaman itu, mengapa kalian memancingnya ke sini malah soalnya tiba-tiba hamba teringat pada bocah susu ini dahulu pernah berlagak menjadi pelayan bulim teh coh, tentu dia sangat apal terhadap keadaan sekitar tempat ini, jika kita memilih tanah pemakaman, tentu akan menimbulkan curiga bocah ini, sebab tidak mungkin wehologin bersembunyi di tanah makam, karena itulah setelah kami berunding kami anggap rumah gubuk ini adalah tempat yang lebih baik, si duta nomor satu manggut-manggut sebagai tanda memuji, katanya, bagus, coba teruskan ceritamu, oke set sin berduhem untuk membersihkan kerongkongannya, lalu bercerita lagi, setelah poa cilik memancing bocah ini ke sini, hamba bertiga lantas muncul dan mengerubutnya, setelah terjadi pertarungan sengit, poa cilik dan ubun giyok terbunuh olehnya, kemudian ubon pin tertusuk tembus lagi perutnya oleh pedang bocah ini, namun hampir pada saat yang sama ubon pin sempat menimpukan sebatang jerum mautnya dan tepat mengenai dada orang ini, kesempatan itu segera aku gunakan untuk mendepaknya hingga terjungkal, beginilah kejadian keseluruhannya, si duta nomor satu menoleh ke arah Sukiameng yang rebah di tempat tidur, tanyanya pula, sudah kau tawarkan racun jarum yang mengenai bocah itu ya, bila mana racun jarum mautubun heng itu tidak ditawarkan dalam waktu setengah jam, tentu racun akan bekerja dan orang binasa, karena hambat tau yang ingin ditangkap ketiga suciatai jin, duta yang mulia, adalah orang hidup, maka telah aku gunakan obat penawar ubon heng untuk memunahkan racun dalam tubuh bocah itu, kemudian aku ganti dengan menutup hiat su pingsannya, adakah dia membawa sebuah jian lian ho leng tanya si duta nomor satu, oh yaa, ada, barang itu masih berada padanya, ucap oke set sin, segera si duta nomor satu berkata kepada duta nomor tiga, lak te, coba ambil jian lian ho leng yang dibawanya itu, si duta nomor tiga mengiakan terus menuju ke depan tempat tidur, engkau terjulur dan bermaksud menggerayangi baju Sukiameng, siapa tahu mendadak sebuah telapak tangan Sukiameng menghantam, belang, dengan tepat ulu hati duta ketiga tersodok, hanya terdengar si duta nomor tiga menjerit, darah segar pun menyembur keluar dari mulutnya, kedua tangan memegang ulu hati, tubuh pulantas dan roboh perlahan, kejadian mendadak ini membuat si duta nomor satu dan nomor dua terkejut, setelah terbangun sejenak, serem tak mereka melompat bangun dan menubruk ke atas, arah kiameng, belang, sebuah kauhuntan meledak tepat pada waktunya di dalam rumah, asap kuning tebal pun bergulung-gulung memenuhi seluruh gubuk itu, di tengah kabut tebal terdengar si duta nomor dua menjerit, wah, selaka, kembali kauhuntan lagi cepat si duta nomor satu membentak, si te, lekas terjang keluar dan jaga di depan pintu, jangan sampai bocah ini kabur si duta nomor dua tidak berani membuka mulut, ia hanya mengiakan dengan mulut terkatuk terus melompat keluar rumah, siapa aduga baru saja ia melompat keluar, sekonyong-konyong serangkum angin dasyat menyambar dari samping pintu, meski tidak menyadari apa yang terjadi pada waktu yang tepat, namun sukar baginya untuk menghindar dengan sempurna, maka terdengarlah luar suara bluk, pinggang terkena pukulan sehingga dia jatuh terguling, ternyata yang menyergapnya adalah Wiholojin yang berjaga di luar situ, cuma pukulan Wiholojin ini jelas tidak tepat mengenai tempat fedel musuh, sebab si duta nomor dua hanya berguling satu dua kali saja, lalu melompat bangun dengan gesit, berbareng ia pun balas menghantam ke arah Wiholojin. Si duta nomor satu yang berada di dalam rumah dapat mendengar suara pukulan yang mengenai kawannya itu, ia terkejut dan menyadari telah terjebak oleh perangkap Su Kiameng. Ia curiga jangan-jangan yang menyergap di luar itu adalah Kiam Holok Ching Hui, seketika ia kehilangan semangat tempur, diam-diam ia keluarkan sejenis bubuk dan ditaburkan di muka si duta nomor satu yang menggelep tak tak berkutik itu, lalu kedua tangannya menyodok sekuatnya pada sebelah dinding gubuk itu, menyusul orangnya terus menerjang keluar. Belang, dinding gubuk ambrol tersodok tenaga pukulan yang dasyat sehingga berwujud sebuah lubang, secepat terbang si duta nomor satu lantas menerobos keluar. Ia melompat ke tempat ketinggian di sebelah kiri sana sambil berseru, Gopte, bagaimana keadaan mulantaran asap tebal membanjir keluar rumah, maka sukar baginya untuk melihat keadaan pertarungan antara duta kedua dengan musuh. Padahal sesudah beberapa gebrakan si duta nomor dua melawan Wiholojin, selera diketahuinya lawan tidak sulit untuk ditundukan, tapi pada saat si duta nomor satu bersuara tanya kepadanya itulah mendadak Sukiameng lagi keluar dan ikut dalam pertempuran. Dengan sendirinya si duta nomor dua tahu orang yang ikut mengerebutnya itu ialah Sukiameng, juga menyadari posisi sendiri menjadi gawat, maka hanya satu kali saja ia tangkis serangan Sukiameng, cepat ia melompat mundur dan melayang ke tempat ketinggian untuk bergabung dengan si duta nomor satu. Melihat Seng Gopte, adik kelima, sudah melompat tiba, cepat si duta nomor satu bertanya padanya, Gopte, siapa orang itu entah, tidak aku kenal, seperti seorang kakek berambut ubanan, tutur si duta nomor dua. Bagaimana kepandainya lumayan, cuma mestinya dapat aku bereskan dia, si duta nomor satu memandang asap tebal yang masih menyelimuti sekeliling rumah, katanya, bagus jika begitu. Setelah asap buyar biarlah kita turun lagi untuk membereskan mereka, meski percakapan mereka dilakukan dengan suara tertahan, namun dapat didengar oleh Sukiameng. Ia merasa tujuannya sudah tercapai setelah dapat merobohkan si duta nomor tiga dan tidak perlu terlibat pertempuran lebih lama dengan musuh, segera ia keluarkan sebiji granat berasap pedas terus dilemparkan ke tanah ketinggian sana, berbareng itu ia berlagak tertawa menirukan suara Sambri Sin Ong, hahaha kalian jangan lari dulu, inilah kakek datang menemui kalian Sambri Sin Ong, Pak Lipin adalah orang kosin nomor lima menurut turutan dunia persilatan, tokoh besar semacam dia, muncul dimanapun akan membuat orang terkejut. Dengan sendirinya kedua duta Tian Ong Pang itu pun terkesiap demi mendengar akan kedatangan kakek sakti itu. Malahan menyusul lantas terdengar suara ledakan yang keras disertai asap hitam tebal, hal ini membuat kedua duta itu lebih percaya lagi bahwa yang bersuara itu memang betul Sambri Sin Ong adanya. Tentu saja ia tidak berani berhenti lagi di situ, sembari bersuit panjang serentak mereka melompat pergi secepatnya. Semua itu boleh dikatakan sudah dalam perhitungan Su Kiameng, maka setelah kedua lawan sudah kabur, ia lantas tanya Wihologin, Paman Wih, engkau tidak berhalangan bukan ya, tidak apa-apa, obat salep buatan Sai Hoatu itu memang sangat mujarab. Eh, kamu tidak pernah bergebrak dengan duta nomor satu itu tidak pernah, cuma oke Setsin mungkin sudah mati terpukul olehnya, Sahut Su Kiameng. Tengah bicara, asap kuning di dalam dan luar rumah sudah mulai buyar, waktu mereka masuk ke sana dan memeriksanya, benar juga kepala oke Setsin sudah remuk dan menggeletak binasa di situ. Akan tetapi yang paling membuat mereka terkejut adalah si duta nomor tiga itu. Ternyata buah kepalanya sudah lenyap. Wihologin terbelalak heran dan berseru, Hi, apakah kepalanya kau penggal tidak? Kiameng juga berseru heran. Bilakah pernah aku penggal kepalanya kedua orang lantas mendekat ke sana untuk memeriksanya dengan cermat, baru diketahui apa sebab buah kepala si duta nomor tiga itu hilang. Hoa Kut Cui seru mereka bersama dengan kaget, memang betul, buah kepala si duta ketiga itu memang telah hancur luluh akibat Hoa Kut Cui atau oir penghancur tulang. Ini sungguh kejadian yang tak pernah terpikir oleh Su Kiameng, dengan susah payah dan berharap dapat menawan hidup-hidup seorang musuh atau membunuh salah seorang duta itu, tujuannya adalah ingin melihat jelas wajah aslinya. Tak tersangka setelah seorang musuh dapat dibunuhnya, kepala yang penting itu justru telah dihancurkan dan sukar dikenali lagi. Dengan menggertak gigi Kiameng berucap dengan gemas, Hektometer, ini pasti perbuatan keji si duta nomor satu itu, dia ternyata tega menggunakan Hoa Kut Cui untuk menghancurkan kepala Sute sendiri, dari perbuatan ini dapat diduga bahwa ketiga duta ini pastilah tokoh yang sudah kita kenal dengan baik, ujar Hui Holo Jin setelah termenung sejenak.